Beginilah aksi protes oleh warga yang mengaku wali murid yang anaknya gagal masuk ke sekolah negeri. Warga kembali menggelar aksi protes, menyusul hasil pengumuman gelombang kedua PPDB tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Aksi protes dilakukan selama lebih kurang 3 jam di depan kantor Dinas Pendidikan Kota Jambi. Melihat situasi tersebut, siang tadi anggota Dewan Kota Jambi turun ke lapangan bersama masyarakat. Anggota Dewan tersebut akhirnya menggembok pagar gerbang kantor Dinas Pendidikan. Belum diketahui sampai kapan aksi penggembokan ini berlangsung, sebab anggota Dewan bersedia membuka gembok apabila pihak Dinas Pendidikan Kota Jambi, terutama pejabat berkompeten memberikan penjelasan terkait hasil PPDB. Pemerintah Kota tolong menjelaskan ini satu pun tidak ada, kita sudah sama-sama turun ke sini, ternyata mereka lari semua, artinya mereka tidak bertanggung jawab proses penerimaan pesiswa baru ini. Siapa lagi bertanggung jawab, tidak mau-mau tidak mau, oleh karena orangnya tidak ada, berarti kantornya kosong, kita gemuk. Sampai ada penyelesaian penerangan kepada masyarakat ini. Empat sudah mengundang dari kemarin, tidak ada satu pun yang datang. Parti Dewan pun juga dilecehkan, saya merasa seperti itu. Intizam, Cek TV melaporkan.